Memang benar, segala sesuatu yang Allah larang memiliki dampak buruk jika kita nekat mengerjakannya, termasuk menonton film porno. Di zaman sekarang, mengakses film porno sangat mudah karena hampir semua orang memiliki akses internet. Banyak orang yang mengira kecanduan film porno tidak berbahaya, namun faktanya kecanduan menonton film porno bisa merusak otak, bahkan menurut dokter bisa merusak otak lebih parah daripada narkoba. Yang lebih parah lagi adalah kerusakan otak karena kecanduan nonton film porno tidak terdeteksi secara langsung, bahkan banyak orang yang tidak menyadari bahwa otaknya sudah rusak karena film porno. Sangat berbahaya bukan jika otak sudah rusak tetapi tidak sadar bahwa otak sudah mengalami kerusakan karena film porno. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para dokter, paparan materi film porno secara terus menerus menyebabkan kecanduan atau adiksi. Ia pada akhirnya mengakibatkan jaringan otak mengecil dan fungsinya menjadi terganggu. Dalam seminar mengenai dampak film porno terhadap kerusakan otak di Jakarta, ahli bedah syaraf dari rumah sakit San Antonio, Amerika Serikat, Donald Hilton mengatakan bahwa kecanduan menonton film porno mengakibatkan otak bagian tengah depan yang disebut dengan Ventral Tech Mental Area atau VTA secara fisik menjadi mengecil. Penyusutan jaringan otak yang memproduksi dopamin yaitu bahan kimia pemicu rasa senang itu menurut dokter menyebabkan kekacauan kerja neotransmitter yaitu zat kimia otak yang berfungsi sebagai penggiri pesan. Dokter Hilton juga mengatakan film porno menimbulkan perubahan konstan pada neurotransmitter dan melemahkan fungsi kontrol. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang sudah kecanduan film porno tidak bisa lagi mengontrol perilakunya. Dokter Hilton juga menambahkan kecanduan menonton film porno juga menimbulkan gangguan memori pada otak. Kerusakan otak ini dijelaskan oleh para dokter tidak terjadi secara cepat dalam waktu singkat, namun melalui beberapa tahap yakni kecanduan yang ditandai dengan tindakan impulsif, ekskalasi kecanduan, desensitisasi, dan akhirnya penurunan perilaku. Dokter Hilton juga mengatakan kerusakan otak akibat kecanduan film porno adalah yang paling berat, lebih berat daripada kecanduan kokain. Namun demikian, kata dokter tersebut, kini ada harapan kerusakan otak itu bisa dipulihkan hingga menekati normal dengan berbagai metode penyembuhan. Terapi yang bisa digunakan untuk memulihkan kerusakan otak akibat kecanduan film porno, kata dokter tersebut, antara lain, pemberian motivasi pribadi untuk memacu semangat penderita guna melepaskan diri dari kecanduan. Dan penciptaan lingkungan yang aman bagi pecandu dengan menurunkan secara drastis aksesnya terhadap film porno. Selain merusak otak, menonton film porno juga memicu terjadinya seks bebas dan pemerkosaan. Kita miris melihat berita di bandar remaja tanggung yang malah melakukan seks bebas, dan mereka mengaku menirunya dari film-film porno yang mereka nonton. Untuk para remaja yang sudah siapa dan kuliah, harus memiliki kesadaran pada diri sendiri bahwa menonton film porno itu berbahaya. Sedangkan untuk anak remaja yang masih SMP atau SD, harus dipantau langsung oleh orang tuanya. Jangan berikan akses internet kepada anak jika tidak dalam pemantauan. Karena kalian sudah tahu bahayanya kecanduan menonton film porno, maka sebaiknya share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi penting ini. Setiap share insya Allah memberikan pahala untuk kalian, apalagi jika ada teman kalian yang insya setelah menonton video ini. Dan jangan lupa juga sukai mozaik karim lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti lalu pilih lihat dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya setiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.